Hai guys, balik lagi dengan Gaze Entertainment. Kali ini kita akan bahas film Megan. Film ini sebenarnya sama saja seperti film robot atau mainan atau apalah yang mendadak malfunction karena suatu hal lalu menggila dan menyebabkan mainan ini jadi serial killer. Ya agak kelise, malah kelise banget mungkin buat kamu yang terbiasa nonton serisnya Chucky dan kawan-kawan. Tapi ada isu yang coba diangkat oleh film ini, apa itu Chucky Dot? Film diawali dengan sebuah kecelakaan yang menimpa orang tua Caddy, toko utama film ini nih. Lalu setelah kedua orang tuanya meninggal mengenaskan, Caddy diurus oleh tantenya yang bernama Gema. Lalu cerita berlanjut ke bagian kegagalan Gema mengawal mainan ciptaannya sehingga bisa di copy paste dan dijual dengan harga yang lebih murah oleh perusahaan mainan saingan perusahaan tempat dia bekerja. Nah bosnya ngamuk tuh lalu memaksa Gema untuk merancang mainan terbaru yang pastinya gak boleh di copy paste lagi. Dan bisa jadi sebuah inovasi kedua setelah Tesla membuat mobil listrik gitu deh. Premisnya agak bagus sih guys kalau menurut Mimin, gak heran di website Rotten Tomato film ini berhasil mencetak skor 95% dan itu keren banget untuk ukuran film horror slasher kayak begini. Oke cerita berlanjut ke scene Gema dan dua temannya yang berhasil menciptakan sebuah mainan atau lebih tepatnya robot dengan kecerdasan buatan bernama Megan. Ya karena melihat Caddy yang gabut dan galau setelah ditinggal kedua orang tuanya Gema berinisiatif mencoba untuk memberikan Megan ke Caddy. Ya biar Caddy gak gabut-gabut banget lah ya. Takutnya ntar malah nongkrong di pos kamling bareng bapak-bapak pengangguran. Gak baik juga kan? Karena merasa punya ketertarikan emosional dengan Megan, Caddy jadi happy banget nih kayak Mimin pas tanggal 25. Singkat cerita, karena sebuah penyebab, Megan rusak dan menggila mengekill semua orang yang menyakiti Caddy, guys. Seru sih pas beberapa scene pembantaian yang dilakukan oleh Megan ini. Ya balik lagi jadi inget film Chucky dan kawan-kawan. Di balik film yang menurut Mimin sih mainstream banget, film ini sebenarnya mengangkat isu parenting yang lumayan lagi hangat, guys. Tentang kecenderungan anak yang jadi lebih emosional, gampang ngamuk, ngambekan, jika terlalu sering bersentuhan atau menggunakan gadget. Mungkin karena isu inilah film ini menurut kami masih oke banget buat ditonton bareng gebetan. Ya siapa tau abis nonton bisa sambil ngomongin, wah abis nikah kamu mau punya anak berapa ya? Hehehe. Ini mah modusnya Mimin cowok, guys. Apakah film ini layak ditonton bareng keluarga? Masih layak sih karena gak ada adegan yang vulgar atau sejenisnya. Paling hanya bacok-bacokan aja. Serem juga ya. Oke rating dari kami yaitu 8,5 per 10. Oke guys, sekian review dari kami. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, serta nyalahin lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Bye!